Di tengah musim kampanye pemilu 2024, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap dugaan aliran uang yang janggal untuk membiayai dana kampanye. Nominalnya pun disebut fantastis, hingga triliunan rupiah. Kalau kita lihat definisi transaksi keuangan mencurigakan itu, salah satunya adalah transaksi di luar dari profil nasabah. Jadi memang di tahun-tahun politik ini, transaksi para peserta pemilu itu memang meningkat lebih dari 100 persen. Dari katakanlah yang selama ini misalnya 100 juta sampai 1 miliar, ini mempengkak menjadi lebih dari 100 persen. Dan dari indikasi perputaran dana yang ada pada rekening pada beberapa perserta yang ada itu, mengindikasikan ada dana yang berasal dari tindak pidana, salah satunya dari legal mining dan juga ada beberapa dari tindak pidana lainnya. Seperti itu, 1 triliun. Sementara KPU mengakui menerima surat PPATK soal temuan transaksi mencurigakan di masa kampanye. KPU menegaskan ada ancaman pidana jika sumbangan dana kampanye melebihi aturan. Itu ada transaksi ya, transaksi penerimaan dan pengeluaran rekening bendahara partai politik. Nah, itu memang jumlahnya cukup besar ya, sangat besar. Yaitu di atas siapapun peserta pemilu yang menerima sumbangan dana kampanye melampaui batas maksimum yang diatur di dalam undang-undang ataupun menerima sumbangan dana kampanye dari sumber-sumber yang dilarang oleh undang-undang, maka hal tersebut, jika benar, nanti itu bisa diproses di Gakumdu, di sentra Gakumdu. Sehingga akan berpotensi terkena tindak pidana. Juru bicara tim pemenangan paslon nomor urut 1 Anies Muhaimin Mustafa Nahrawardaya menyebut harus ada tindak lanjut proses hukum terkait temuan PPATK. Nah, kemungkinan kalau PPATK menemukan itu, mungkin ada indikasi ya bahwa mungkin salah satu, tidak semua paslon ini, salah satu paslon itu mungkin saja akan dibiayai dengan dana tambang ya. Mafia tambang kan banyak ya. Mungkin mereka punya, istilahnya apa ya, memiliki piaran-piaran dan di salah satu paslon ini saya nggak tahu siapa. Tapi ini penting untuk dibongkar. Jangan sampai ini dibiarkan saja dan Amin menyarankan, bongkar setuntas-tuntasnya agar masyarakat tahu siapa yang bermain dalam perimpresi ini menggunakan mafia tambang. Wakil Komandan Nile Lawantekan Prabowo Gibran menegaskan tidak mungkin transaksi mencurigakan tersebut terkait dengan tim Prabowo Gibran. Ya, saya rasa kalau seandainya itu ada silahkan buktikan saja, laporkan. Karena kita tidak mau setiap capes, apalagi Pak Prabowo. Pak Prabowo menegaskan, saya tidak mau dapat sumbangan dari hal-hal yang hitam. Dari judi online, judi narkoba, apalagi tadi tambang ya, illegal mining itu. Saya rasa Pak Prabowo sudah menegaskan hal itu. Dia tidak akan pernah mau menerima uang-uang dari hal itu. Sementara calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD, meminta KPK dan Bawaslu segera menindaklanjuti temuan PPATK. Kedua, kalau itu uang haram, misalnya penyujian uang. Biasanya kalau politik itu kan penyujian uang ya. Uang haram itu diharalkan. Di simpan ke depan dikening, di PT, melalui si asib, dan seterusnya. Nah, kalau itu memang penyujian uang, supaya ditangkap, agar tidak terjadi. Supaya diberi kesalahan ke penyujian uang yang diperigai, menerima dana politik secara terdasar. Begitu, jadi jangan diam. Kampilannya maupun Bawaslu segera dibanggil. Temuan PPATK perlu ditindaklanjuti serius. Semua pihak harus menjaga agar pemilu bebas dari peredaran dana ilegal. Tim Liputan, Kompas TV. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK merilis adanya transaksi mencurigakan di pemilu 2024. Salah satunya adalah adanya rekening dari bendahara partai politik dengan jumlah transaksi bahkan hingga ratusan, bahkan informasi terakhir dari PPATK mencapai 1 triliun rupiah. Sementara KPU menyebut, sudah menerima surat dari PPATK dan akan segera menindaklanjuti. Lalu bagaimana kejelasan soal dana transaksi janggal ini, bagaimana juga tindak lanjutnya, kita akan bahas bersama sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio ada anggota Dewan Pemindah Perludem, Titi Anggrini. Selamat pagi, Mbak Titi. Selamat pagi, Mas. Lalu juga ada Kepala PPATK periode 2002 hingga 2011, Pak Yunus Hussein. Selamat pagi, Pak Yunus. Selamat pagi. Nanti kita juga akan mencoba untuk menghubungi Komisioner KPU, Idam Holik, yang akan bergabung melalui sambungan Zoom. Tapi kita ke Pak Yunus dulu. Pak Yunus, dari pemilu ke pemilu sepertinya isu dana kampanye ini bukan hal yang tidak biasa lagi. Sudah biasa sebenarnya dibicarakan. Cuma tindak lanjutnya sepertinya lagi-lagi tidak tereksekusi dengan baik yang dikatakan janggal itu yang mana, sumbernya dari mana, dan peruntukannya untuk apa. Ketika Bapak menjabat sebagai Kepala PPATK, apakah sesulit itu mengungkap dana kampanye yang dinilai janggal ini, Pak? Kalau kecenderungan transaksi keuangan mencuri meningkat itu, ya jelas ya. Karena transaksi keuangan mencuri meningkat, maka sejalan dengan hasil analisis PPATK, itu pasti meningkat juga. Dan PPATK ini perarahannya seperti midfielder geladang dalam permainan bola. Dia memberi umpan kepada disini Bawaslu, dan para penyidik ya. Nah, itu sudah disampaikan. Saya sudah tanya, sudah disampaikan. Penyidik pun sudah berjalan. Bahkan penyidik itu penyidik tindak pidana asal itu sendiri yang sudah melakukan penyidikan ya. Misalnya, ada tim hubungan antara daerah dan pusat ya, karena kasusnya cukup besar ya. Dan bahkan saya dengar tindakan penghentian sementara transaksi sudah dilakukan oleh PPATK untuk yang jelas-jelas ada indikasi tindak pidana asalnya. Jadi sudah cukup jauh ya. Cuma kita nunggu dari KPU Bawaslu terkait tindak pidana pemilu. Kalau bicara Gakomdu, saya tidak terlalu optimis. Karena waktunya terlalu singkat. Kemudian yang kedua, ya dengan sanksi yang begitu ringan dan komitmen mereka, apakah mereka berani untuk ke arah sana. Oke. Masih. Sebelum kita lebih jauh lagi, yang dimaksud dengan mencurigakan, ini juga jadi tanda tanya publik. Apa sih yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan itu? Dalam konteks dana kampanye pemilu begitu ya. Apakah ini merupakan sumber-sumber dana yang tidak halal begitu? Seperti mungkin dari tindak pidana pencucian uang atau sebagainya bisa diungkap dari pengalaman Bapak sebagai PPTK sewaktu itu. Jadi yang disampaikan itu bukan laporan transaksi keuangan mencurigakan, yang disampaikan itu hasil analisisnya. Kalau transaksi mencurigakan itu ada enam kriterianya, diatau di pasal 1, angka 5, dan pasal 22, undang-undang 8, 2010, tentang TPPU. Pertama, kalau transaksi menyimpang dari profil, kebiasaan, dan pola transaksi nasabah. Misalnya penghasilan rata-rata puluhan juta, tapi kok bisa pilih arah. Yang kedua, transaksi diduga ada kaitan dengan hasil tindak pidana. Misalnya, dia nyetor uang besar, pernah terjadi, disuruh isi formulir, dia nggak mau ngisi. Karena keengganan dia mengisi, tidak mau mengisi sumber dana itu sewajib undang-undang, pasal 19, itu sudah mengindikasikan bahwa transaksi mencurigakan. Kemudian, ada yang ketiga ukurannya adalah dia menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi. Saksering atau smarving. Misalnya, transaksi tunai itu batasnya 500 juta. Dia pecah pagi, setor 300, siang 300. Memecah ini masuk pidana. Kemudian, yang keempat, kalau diminta oleh PPATK, pasti transaksi itu judulnya mencurigakan. Yang kelima, kalau penyedia jasekoan meragukan informasi dari nasabah. Misalnya, menggunakan KTP palsu atau conflicting. Yang terakhir, kalau nasabah menolak memenuhi ketentuan customer due diligence. Dulu namanya know your customer. Ini biasanya, yang sering menolak ini orang-orang penyelenggara negara biasanya. Orang-orang terhormat itu yang biasa menolak. Kalau orang biasa, nggak berani. Karena orang-orang biasa, nggak berani. Justru melenggara negara yang takut-takut. Faktanya begitulah. Pak Idam Aziz, Komisioner KPU, Idam Holik juga sudah bergabung bersama kami di Sabri Indonesia Pagi. Selamat pagi, Pak Idam. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Pak. Pak Idam, tadi saya sudah tanya ke Pak Yunus soal transaksi yang mencurigakan. Dan PPATK semalam juga wawancara bersama Kompas TV mengungkap bahkan sudah 1 triliun katanya. Dan transaksi yang diduga mencurigakan ini. Datanya sudah ada di KPU dan sudah ada... Apakah KPU sudah menerima laporan ini, Pak Idam? Pada tanggal 12 Desember 2023, kami telah menerima surat dari kepala PPATK, Pak Yunus, tertanggal 8 Desember surat tersebut. Surat tersebut memuat 5 poin. Yang menjadi perhatian kami tentunya di angka 3 dan di angka 5. Di angka 3 itu dijelaskan ada perasa akun bendahara partai politik. Nah ketika PPATK menjelaskan tentang akun bendahara partai politik, itu dijelaskan ada transaksi masuk dan keluar uang lebih dari setengah triliun. Lebih dari setengah triliun, kalau tadi beliau menjelaskan sekarang sudah sampai dengan setengah triliun. Terus yang selanjutnya, PPATK juga menjelaskan uang tersebut berpotensi akan digunakan untuk penggalangan suara. Nah penggalangan suara dalam kurung, dalam surat tersebut ya, dalam kurung itu politik uang. Menurut penjelasan PPATK demikian kepada kami. Terus di angka 5 itu ada ratusan ribu SDB, Safe Deposit Box. Yang hal tersebut menurut PPATK itu berpotensi digunakan untuk tindakan kampanye, baik pemilu maupun pemilihan yang diduga akan melanggar peraturan perundang-undangan. Itu yang kami terima ya. Nah berkaitan dengan rinciannya, itu memang kami tidak diberikan rincian. Kami pun sempat bertanya, apakah memang hal ini terikat pada ketentuan pasal 17 huruf H angka 3 undang-undang nomor 14 tahun 2008 yang dimana rekening perbankan ataupun riway transaksi keuangan perbankan itu terkategori sebagai informasi yang dikecualikan. Kami sempat berpikir demikian. Tentunya pada kesempatan ini juga kami ingin bertanya ya kepada beliau, apakah memang berkaitan dengan transaksi keuangan yang dijelaskan dalam surat PPATK kepada KPU itu adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai politik. Karena di tahapan penyelenggaran pemilu, KPU hanya menangani rekening khusus dana kampanye atau RKDK. Kalau sekiranya transaksi uang yang kami terima informasinya itu lebih dari setengah triliun rupiah, itu adalah rekening partai politik, maka kami tidak memiliki keunangan untuk menanganinya. Jadi kalau sekiranya itu rekening khusus dana kampanye, itu baru memang keunangan kami yang bisa jadi nanti atas rekomendasi dari Bawaslu, kantor akuntan publik itu bisa melakukan audit forensik terhadap transaksi keuangan. Nah kalau sekiranya, sebaliknya ya, kalau sekiranya itu adalah rekening partai politik, maka hal tersebut itu diatur di dalam undang-undang partai politik, bukan di undang-undang penyelenggaran pemilu. Itu yang bisa kami sampaikan. Ya, berarti saat ini bolanya ada di Bawaslu begitu ya Pak Idam ya, kira-kira ada tindak lanjut. Mungkin kami juga ingin minta penjelasan ya, kebetulan beliau ada di sini. Jadi yang dimaksud dengan rekening bendahara partai politik, apakah itu adalah rekening khusus dana kampanye atau rekening partai politik, ini berbeda. Oke, ini yang perlu diklarifikasi kembali ke PPAT kan nanti ya? Yang perlu diklarifikasi. Kalau berkaitan dengan set deposit box, itu memang tidak ada dalam aturan perundang-undangan. Oke, yang jadi pertanyaan ini apakah rekening dana kampanye atau rekening partai politik? Dan pertanyaan selanjutnya apakah partai politik mana saja yang punya transaksi mencurigakan itu, ini juga nanti di Bawaslu kira-kira begitu ya Pak Idam ya, yang ingin kita tahu partai-partai mana saja yang punya transaksi mencurigakan itu? Ya, sekiranya memang itu rekening khusus dana kampanye, maka nanti memang domainnya di Bawaslu ya. Di Bawaslu, jadi kami itu selama masa kampanye ini, kami menerima itu tiga jenis laporan. Yang pertama, laporan awal dana kampanye. Yang kedua, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Yang ketiga, laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Itu yang akan kami lakukan audit. Dan jika memang suatu hari itu dibutuhkan audit forensik, maka tentunya itu bisa ditindaklanjuti dengan PPATK. Ya, oke Mbak Titi, ini ada fakta seperti ini. Saya melakukan riset begitu beberapa waktu yang lalu, bahwa KPK pernah melakukan kajian. Ini studinya pada tahun 2021 di beberapa penyelenggaraan pilkada. Ini menunjukkan bahwa modal finansial itu berpengaruh hingga 95% untuk pemenangan calon. Nah, sementara visi dan misi program kerja hanya berpengaruh sebesar 40% saja kepada pemenangan calon. Apa yang Anda lihat dari fenomena ini? Ya, bahkan di dalam riset soal benturan kepentingan, KPK menemukan bahwa sumber pendanaan itu terbesar adalah dari donasi. Jadi bukan dari harta pribadi si calon. Ya, memang kalau dalam pemilu kampanye itu donasi dimungkinkan. Jadi, dan kenapa perlu ada donasi? Agar jangan hanya orang kaya yang bisa jadi calon kan begitu. Dan donasi itu bagian dari gerakan politik sebenarnya. Nah, oleh karena itu supaya donasi itu tidak menimbulkan potensi korupsi, maka dia harus transparan, harus akuntabel. Kita semua perlu tahu siapa saja yang menyumbang, uang itu diberikan oleh siapa dan diatur limitnya. Nah, kalau di pemilu itu kan dari individu itu maksimal 2,5 miliar, dari badan hukum swasta maksimal 25 miliar. Dan prinsipnya adalah setiap donasi harus masuk rekening khusus dana kampanye. Semua kepentingan kampanye, pembiayaan kampanye harus masuk uang itu lewat rekening khusus dana kampanye. Dan setiap pengeluaran itu juga harus dilaporkan kepada KPU. Problem kita adalah selama ini termasuk di riset pilkada itu ya yang dikonfirmasi oleh KPK karena respondennya adalah calon yang kalah. Mereka mengaku menyetorkan si jumlah uang kepada partai politik tapi tidak dilaporkan. Tidak dilaporkan. Dilaporkan baik sumbangan untuk partai ataupun sumbangan untuk dana kampanye. Nah, jadi realitasnya selama ini kami pernah mempublikasikan studi judulnya Basa Basi Dana Kampanye. Yang pertama adalah tidak semua uang, bahkan mayoritas uang itu tidak masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Uang untuk kepentingan kampanye itu dikelola oleh caleg dan dikelola oleh banyak pihak yang kemudian tidak terkonsolidasi dalam rekening khusus dana kampanye ataupun laporan dana kampanye. Nah, ini kan soal laporan dana kampanye. Misalnya ada laporan awal dana kampanye. Laporan awal dana kampanye itu disampaikan peserta pemilu paling lama kalau untuk Pilpres itu 14 hari sebelum dimulainya masa kampanye. KPU sudah mengeset jadwalnya. Masa kampanye kan mulai 28 November. Sementara untuk partai politik peserta pemilu DPR, DPRD, laporan awal dana kampanye itu disampaikan paling lama 14 hari sebelum kampanye rapat umum. Kampanye rapat umum itu baru 10 Januari. Nah, harapan kita kan kita sebenarnya bisa melihat arus uang itu melalui apa yang disebut oleh KPU daily update ya atau laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Tapi saya periksa, Pak Idam tolong dikoreksi ya. Saya periksa si KDK itu sistem teknologi informasi KPU untuk laporan dana kampanye. Untuk partai politik belum ada sama sekali upload soal penerimaan apa yang mereka terima. Nah, soal pasangan calon itu sudah ada tapi kan baru rekening awal ya, laporan awal yang mereka buat. Jadi problemnya adalah kita agak kompleks kalau hanya mengandalkan undang-undang pemilu. Karena tadi misalnya itu rekening bendahara partai. Sementara Pak Idam sudah menyebutkan bahwa untuk pendanaan kampanye itu pintu masuknya hanya rekening khusus dana kampanye. Partai politik itu juga mengelola rekening partai. Tapi persoalannya kalau rekening partai digunakan untuk pemenangan dalam hari ini aktivitas kampanye tanpa disetorkan kepada rekening khusus itu juga melawan hukum. Karena konsepnya adalah uang yang digunakan untuk kampanye harus masuk lewat rekening khusus dana kampanye. Nah, sementara kan ini di rekening bendahara dan digunakan potensinya adalah untuk penggalangan suara yang disebut dengan politik uang. Berarti ini kan ruang-ruang ilegal tadi. Mas Radi pasti ingat ya, semua mengeluhkan soal politik biaya tinggi. Tapi kalau ngecek laporan dana kampanye kan tidak mencerminkan itu. Bahkan riset kami menemukan 2019 84,12 persen dana kampanye partai bersumber dari caleg. Dan itu bentuknya bukan uang, tapi natura atau jasa. Artinya memang uang itu tidak masuk ke dalam rekening khusus dana kampanye. Harusnya kan rumusnya adalah setiap donasi baik dari caleg, baik dari partai, baik dari individu seperti kita atau badan hukum swasta kan harus masuk rekening khusus dana kampanye dulu. Nah, mudah-mudahan PPATK tidak terpaku pada undang-undang pemilu ya. Karena limitasi kita banyak sekali, undang-undang tindak pidana penyucian uang dan semua instrumen hukum mestinya digunakan supaya ini jadi pembelajaran. Memang diberikan ke penegak hukum bukan hanya Bawaslu dan KPU. Banyakkan mayoritas ke penegak hukum justru yang disampaikan PPATK itu yang sudah saya tanya. Oke, nah tadi disinggung juga oleh Pak Idam, ini rekeningnya rekening dana kampanye atau rekening partai politik ini yang juga belum tahu yang dibilang mencurigakan itu yang besar yang mana. Nah, pengalaman Pak Yunus pada saat di PPATK, pada saat menelusuri itu lebih banyaknya ke rekening dana kampanye untuk capres-cawapres ataupun masing-masing caleg atau partai politik. Tapi jangan dijawab dulu Pak Yunus, kita akan jeda aja dulu, jadi sesaat lagi akan bahas di Sapa Indonesia Pagi. Masih membahas data transaksi mencurigakan yang mengalir diduga ke sejumlah partai politik dan sepertinya juga ada ke sejumlah calon presiden dan calon roke presiden secara individu. Tapi ini masih belum bisa ditelusuri lebih lanjut karena memang saat ini masih dianalisis lebih lanjut, ditindak lanjuti oleh KPU. Saya tadi sebelum jeda bertanya ke Pak Yunus, kalau kata Pak Idam tadi bahwa sebenarnya yang masih rancu itu dana partai politik mengalirnya ke partai politik atau ke dana kampanye untuk pencalonan masing-masing calon anggota DPR ataupun capres-cawapres. Yang besar sebenarnya pada saat Anda menjabat sebagai PPATK dilihat di sana yang besar itu partai politik atau yang di capres-cawapres Pak? Kalau RKDK jelas enggak ya. Berdasarkan penelitian. Saya pernah tanya juga sama Bawaswi yang lalu, statement Pala PPATK juga. Jadi di rekening yang besar itu sama sekali bukan di rekening khusus dana kampanye itu. Dan juga tidak di partai politik? Ya kemungkinan ya jadi di orang-orang, ini individu bukan partai. Individu, sekali lagi bukan partai politik, bukan calon-calonnya tapi individu. Bukan di partai individu. Dikelola oleh individu? Saya tanya banyak di individu. Individu itu yang nyumbang ke bendahara, segala macam. Nyumbang ke partai di akhirnya itu. Oh nyumbang ke partai. Nyumbang ke partai. Kalau RKDK saya cek di berapa sumber enggak pernah besar. Saya juga dulu lihat kecil. Apalagi auditnya sangat tidak meyakinkan. Agree upon procedure itu hanya sedikit fakta, tidak ada opini sama sekali dan bukan investigative sama sekali. Kenapa tidak meyakinkan? Karena waktunya singkat? Bisa waktunya singkat juga yang diminta itu. Agree upon procedure itu ada atas permintaan yang berkepentingan dan ketentuan. Bahwa yang dilihat hanya fakta ini, ini, ini saja. Tidak ada opini dalam agree upon procedure setahu saya tidak ada opini. Dan bukan bersifat investigatif gitu. Begitu ya. Dan ini juga sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh individu seperti yang Pak Yunus bilang tadi ini. Sulit juga untuk di-trace gitu Pak? Kira-kira. Ya apalagi kalau sumbangannya ke individu, sumbangannya in natura, jasa, itu lebih susah lagi. Gimana gitu, misalnya sembako, bendera, kawas, segala macam, itu susah benar. Lagi-lagi, politik uang gitu ya. Politi tersebar kan di seluruh wilayah Indonesia. Karena yang seperti di Singgung Batiti tadi, banyak kan bukan uang, melainkan jasa, in kind, in natura ya. Mulai dari misalnya butuh logistik untuk kampanye dari ujung timur Indonesia ke ujung barat pakai pesawat ya. Gitar-terin pesawat, begitu ya. Dan itu tidak dicatatkan. Dan itu tidak dicatat, tidak dilaporkan. Betul sekali. Nah ini juga jadi tuntutan yang serius begitu Pak Idam. Tadi Mbak Titi sempat bilang bahwa jangan berpatok pada undang-undang pemilu saja. Bahkan banyak yang harus juga dikaitkan begitu ya, dijadikan cantolan begitu. Untuk menelusuri dana-dana kampanye yang dinilai mencurigakan ini. Tanggapan apa? Anda seperti apa? Saya tentunya tidak dalam kapasitas menolak perkataan Mbak Titi ya. Saya salah satu orang yang selalu memberikan apresiasi terhadap pandangan-pandangan Mbak Titi tentang manajemen pemilu. Tapi tentunya kami dalam menyelenggarakan pemilu itu dari 11 prinsip yang terdapat di dalam pasal 3 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Itu ada satu prinsip yang namanya prinsip berkepastian hukum. Oke. Mbak Titi harus melaksanakan Undang-Undang Pemilu. Tadi Mbak Titi sudah menjelaskan memang banyak limitasi-limitasi dalam praktek penggunaan uang di dalam pemilu ini. Saya sesuai mendapat hal tersebut. Tapi tentunya kalau sekiranya memang Undang-Undang Pemilu ini memang banyak limitasi-limitasi-limitasinya. Saya pikir Undang-Undang yang lain masih bisa digunakan. Oke. Undang lain yang bisa digunakan yang tentunya nanti penegakan hukumnya juga tidak menggunakan penegakan hukum pemilu. Dan saya pikir ini bukan wacana baru karena memang dalam penyelenggaran pemilu serentak 2024 ini menggunakan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang digunakan untuk penyelenggaran pemilu serentak 2019 yang lalu. Oke. Oke. Pak Idam, kalau nanti ini kan sekarang ada di Bawaslu, sedang ditelaah begitu ya oleh Bawaslu laporan dari PPATK ini. Kalau memang misalnya nanti Bawaslu berani begitu mengungkap bahwa ini betul sumber dananya tidak sahih begitu ya, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan apa namanya mengalir ke mungkin ke capres-caopres ataupun ke apa namanya partai politik. Tindak lanjut bersama yang akan dilakukan KPU bersama Bawaslu apa nanti kira-kira? Ya kalau sekiranya menurut hasil kajian Bawaslu terhadap laporan yang disampaikan laporan temuan pemantauan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PPATK. Itu ternyata memenuhi unsur dugaan kuat tindak pidana dalam pemilu, maka Bawaslu bisa meningkatkan proses hukum ini ke sentra Gakumdu. Oke. Ya nanti kita tunggu saja bagaimana keputusan Bawaslu terhadap laporan pemantauan transaksi keuangan yang disampaikan oleh PPATK. Kalau informasi berkaitan dengan transaksi keuangan yang disampaikan PPATK kepada kami itu sifatnya global sekali. Dan tadi juga Pak Kepala PPATK Pak Muhammad Yunus ini sudah menyampaikan bahwa memang sifatnya itu sifatnya umum sekali yang ke KPU itu. Oke. Ya kalau misalnya apa namanya nanti dinilai melanggar apakah memang ada dampaknya kepada kepesertaan peserta pemilu Pak Idam? Ya tentunya dampaknya ada ya. Yang pertama pemilih akan melakukan penghakiman terhadap partai politik. Oke. Ya melalui pilih publik. Ya yang kedua tentunya akan ada sanksi tindak pidananya. Ya oleh karena itu kita tunggu saja bagaimana hasil Bawaslu melakukan gajian terhadap laporan penemuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh PPATK selama bulan April sampai dengan bulan Oktober 2023. Oke. Menarik bahasanya Pak Idam tadi penghakiman. Masyarakat menghakimi peserta pemilu begitu. Apakah itu pengaruh juga buat peserta pemilunya penghakiman dari publik ini? Kira-kira Pak Idam tadi. Ya. Pertama begini ya. Untuk bisa sampai pada tindakan itu maka literasi dan awareness publiknya harus dibangun. Maka diskusi-diskusi seperti ini mestinya dimaknai oleh pemilih. Hari pemutan suara itu bukan hanya datang ke TPS mendapatkan surat suara dan mencoblos. Tapi memastikan orang yang dipilih itu anti korupsi, bersih, berkampanye dengan benar dan melaporkan dana juga dengan benar itu jadi penting. Nah oleh karena itu sosialisasi KPU juga harus berkontribusi untuk itu ya. Oke. Meluaskan cara memilih dengan benar dan memastikan suara kita berharga itu soal mencermati tahapan, dana kampanye dan seterusnya. Saya mau bilang begini Mas Radi, bahwa selu bisa mengecek gitu ya. Kan ini ada laporan awal dana kampanye. Ada laporan penerimaan sumbangan dana kampanye LPSDK yang dilaporkan dari 28 November sampai nanti 14, sampai dengan 10 Februari 2024. Di situs si KDK-nya KPU itu ada laporan aktivitas kampanye. Jadi pasangan calon itu kemana dan lain sebagainya itu bisa diikuti begitu. Nah itu bisa dikomparasi dengan laporan dana kampanye mereka. Kalau kemudian contoh kan kita sama-sama tahu mereka naik apa, jalannya kemana, dan itu bisa dikalkulasi lah berapa yang dia keluarkan. Nah kalau itu kemudian tidak tercermin dalam laporan dana kampanye, artinya itu melanggar pasal 496 dan 497 Undang-Undang No. 7 tahun 2017. 496 itu tentang setiap peserta pemilu yang tidak menyampaikan laporan dengan benar terkait dengan laporan dana kampanye itu ada pasal pidananya. Lalu di 497 setiap orang yang berkontribusi pada laporan dana kampanye yang tidak benar itu juga ada pidananya. Memang proses pidananya ini agak panjang dan kadang-kadang pemilunya sudah selesai, prosesnya baru jalan. Nah oleh karena itu kita memang jadi tantangan untuk membangun awareness kepedulian bahwa dana kampanye itu hal krusial. Dari situlah titik mula soal komitmen anti korupsi. Kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu kan empat menteri mundur loh. Kenapa? Karena dia mengumpulkan dana kampanye, tidak disetorkan untuk partai tapi digunakan langsung. Dan itu skandal luar biasa karena publik menilai itu pelanggaran hukum berat. Nah di kita memang kita masih punya PR besar, kita belum sampai ke sana. Nah oleh karena itu di sisa waktu ini isu ini tidak boleh berhenti. Mari kita pelototi laporan dana kampanye calon termasuk juga dengan kritis mengecek pergerakan mereka. Naik apa, di mana, itu kan bisa dihitung. Biasanya dalihnya para tim kampanye itu adalah itu tidak tercatat karena dikelola partikelir oleh orang-orang yang di luar tim kampanye resmi. Harusnya kan tidak boleh membiarkan itu. Mereka punya tanggung jawab. Tidak boleh ada dana atau kemudian aktivitas pasangan calon atau partai politik yang dikelola partikelir. Tetapi mereka yang punya tanggung jawab mengkonsolidasi dan kemudian memastikan semua dibawa koordinasi tim kampanye resmi. Oke, Pak Yunus Anda mengatakan juga tadi kan ada keluhan dari PPATK bahwa waktu yang singkat ini sulit sekali untuk mendeteksi bahwa dana-dana ini legal digunakan untuk penyelenggaran pemilu terutama untuk keserta pemilu. Menurut Anda apa yang harus lagi diakselerasi oleh PPATK? Kewenangan yang bisa diberikan lebih kepada PPATK agar pendeteksian lebih dini ini juga bisa dilakukan oleh PPATK, kira-kira? Sebenarnya PPATK itu ada MOU, seingat saya dengan KPU ya. Sejak zaman saya dan terakhir juga diperbarui dengan Bawaslu juga ada MOU ya. Jadi KPU Bawas itu bisa minta tolong, kalau nggak mau pakai kuasa substitusi misalnya kalau dia ada kuasa, minta tolong aja PPATK. PPATK nggak ada rahasia bang lagi, bisa masuk kemana-mana, bisa minta kemana-mana. Itu bisa mempercepat. Dan yang penting prosesnya, Gakumdu itu seingat saya waktunya terbatas juga ya, terbatas dan hanya pelanggaran pemilu. Nah di sini justru saya udah tanya, kebanyakan pelanggarannya non-pemilu, tindak pidana asal yang dilanggar, karena itu banyak diberikan kepada penegak hukum. Sebenarnya fungsi PPATK yang memberikan umpan kepada para penyidik itu. Berarti langsung ke kepolisian ya Pak? Ada kepolisian, jadi tolong itulah penegak hukum jalan dan ada koordinasi antara KPU Bawaslu dengan penegak hukum. Jadi ada hasilnya saling menguatkan, saling bermanfaat gitu. Artinya penyelenggara pemilu jangan menunggu laporan begitu ya? Harus juga lebih proaktif untuk menanyakan. Harus proaktif lah, jadi kalau gak proaktif gak ada apa-apa nanti. Nah Pak Idam harus proaktif katanya, KPU-nya sejak awal, sejak dini seharusnya. Bagaimana respon Anda soal ini? Ya Pak Idam? Masih di mute Pak. Sepertinya masih di mute. Tadi ada yang saya highlight dari perkataan Bapak Kepala PPATK, yang dimana pada dasarnya transaksi lebih dari setengah triliun tersebut itu bukan RKDK. Bukan rekening, bukan terjadi di dalam rekening khusus dana kampanye. Yang kedua, kalau tidak salah tadi saya tangkap dari beliau, ini sifatnya individu. Sifatnya individu, ya kami menilai bahwa yang kami tangani ini adalah rekening khusus dana kampanye. Tapi tentunya sesuai dengan materi yang disampaikan oleh PPATK kepada KPU melalui surat tertanggal 8 Desember tersebut, ya kami akan melakukan sosialisasi kembali, kami akan intensifkan kepada partai politik di berbagai tingkatan. Pasca kami menerima surat yang kami terima pada tanggal 12 Desember tersebut, kami langsung koordinasi dengan KPU seluruh Indonesia untuk menyampaikan dan mengingatkan kembali kepada partai politik dan beserta peserta pemilu lainnya, seperti DPD, ya, itu agar mematuhi peraturan perundangan-undangan. Karena siapapun peserta pemilu yang melampaui penerimaan uang, batasan maksimal penerimaan sumbangan dana kampanye, maksud saya, itu akan terkena tindak pidana. Selain itu juga, tadi benar apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, berkenaan dengan sanksi pidana. Ya, di 466 ya. 496. 496 dan 497. itu benar sekali yang disampaikan oleh Mbak Titi. Hal tersebut juga kami sampaikan kepada KPKP daerah agar mengingatkan kembali kepada seluruh peserta pemilu. Nah, tentunya dalam konteks ini kami juga harus cermat ya menyikapinya karena jangan sampai ketika kami merespon hal ini nanti bisa merugikan partai politik. Kenapa? Karena ini kan ada kerangka hukumnya. ya, dan kita tahu bahwa kalau terjadi sinisme publik terhadap partai politik, ini akan berdampak pada partisipasi yang rendah. Oke. Sehingga kami juga harus proporsional menyikapi hal ini yang jelas kalau sekiranya terjadi dugaan kuat, pelanggaran aturan dana kampanye, ya saya yakin tidak hanya kami, tapi juga bahwa seluruh akan melakukan penegakan hukum pemilu. Oke. Edukasi kepada publik lebih penting lagi kalau menurut saya. Ya, edukasi terhadap publik. Jadi mereka bisa memutuskan gitu. Siap, siap Pak Kepala. Kami tentunya juga akan lakukan edukasi kepada publik. Makasih Pak Kepala. Ya, ini tadi bahasanya Bung Idam, Pak Idam juga menarik. Sinisme terhadap partai politik meningkat, akhirnya partisipasi pemilu menurun. Ini apakah salah dengan anggapan publik yang jika nanti di-expose gitu ya, ada partai politik tertentu yang melakukan praktik-praktik haram lah begitu dalam pemilu, ternyata ada sinisme terhadap publik. Saya kira itu wajar. Menurut Mbak Titi seperti apa? Kalau saya sih tidak khawatir sama partisipasi pemilih Indonesia. Karena kenapa desain pemilu kita memang dibuat untuk membuat pemilih itu datang ke TPS. Hari pemutuhan suaranya, hari libur, TPSnya dekat rumah, petugasnya tetangga kita semua. Tetapi kan bukan sekedar ritual. Tetapi membuat suara itu bermakna. Nah, oleh karena itu kalau literasinya baik, mereka akan menjatuhkan pilihan kepada kandidat yang tepat, partai yang tepat, pasangan calon yang tepat. Jadi justru narasinya adalah bagaimana suara publik ini mampu memaksa tanda kutip, beserta pemilu, partai politik, calon, untuk melaporkan dana kampanye secara akuntabel. Jadi kalau ada satu kasus saja, Bawaslu bisa membuktikan bahwa ada orang yang bertanggung jawab dalam laporan dana kampanye, membiarkan ada dana kampanye yang dikelola di luar rekening khusus dana kampanye dan tidak dilaporkan, itu sudah memenuhi unsur. Itu dari aspek undang-undang pemilunya. Tetapi tadi juga penting bahwa ini persoalan yang lebih besar. Persoalan anti korupsi, persoalan perilaku koruptif. Dan sudah juga disebutkan kan, diduga ini untuk penggalangan suara. Artinya apa? Pengawas di lapangan harus lebih proaktif lagi untuk melakukan patroli pengawasan. Karena biasanya distribusi uang, itu dilakukan di masa tenang, menjelang hari pemutahan suara, bahkan di pagi hari pemutahan suara. Artinya awareness dan kemudian kewaspadaan kita meningkat. Termasuk juga aparat keamanan kepolisian untuk pencegahan. Jadi, bagi saya sih suara itu bermakna ketika dia bukan hanya datang, tetapi paham betul bahwa yang dia pilih adalah orang yang benar. Nah, kalau yang saya tangkap konteks sinisme terhadap partai politik ini, jika memang kata Mbak Titi tadi bisa dibuktikan oleh bahwa selalu ada mungkin satu partai politik atau satu peserta pemilu begitu ya, kan bisa berpindah ke calon atau partai yang lain yang dinilai lebih bersih begitu kira-kira ya. Tapi gak kumdu itu hasilnya setelah pemilu jangan-jangan. Masalahnya, jika masyarakat tidak bisa memberikan sanksi sosial atau market disiplin. Seharusnya dia ada informasi, dia bisa putuskan, berikan sanksi sosial atau market disiplin lah bahasa ekonominya itu, biar kabok orang-orang yang gak benar ini gitu. Oke, nah ini juga saya akan tanyakan terakhir Pak Yunus. Bicara ke depan gitu ya, apa yang bisa Anda sampaikan untuk memberikan masukan kepada PPATK maupun juga koordinasi dengan aparat penegah hukum, lalu KPU sebagai penyelenggara pemilu, lalu juga penindak pelanggaran-pelanggaran pemilu, bawah selu, kira-kira apa saja dalam konteks apa namanya dana kampanye yang bisa kita bilang banyak yang mengalir lebih banyak haramnya daripada halalnya begitu kira-kira. Jadi pertama ketentuan itu memang harus disempurnakan. Karena kita lihat banyak loopholes ya. Dan kalau disempurna oleh DPR, janganlah DPR yang mau ikut pemilu juga gitu. Kalau dia mau ikut pemilu, dia perbaiki, dia pasti permudah dirinya. Seperti kegiatan dari sumbangan-sumbangan, laporan-laporan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya seharusnya antara penegah hukum, Bawaslu, KPU, PPATK, dan juga masyarakat, mereka harus bersama-sama lah merasa bertanggung jawab untuk menegakkan ketentuan. Penegah hukum bukan hanya polisi, jaksa itu, bukan. Kita semua harusnya lakukan sosial kontrol. Civil, society, media juga mutlah. Kalau enggak tidak akan jalan. Ngomong-ngomong soal petahanan tadi, saya baca ini, KPK sebenarnya bisa masuk jika calon tersebut merupakan petahanan. Apa betul begitu ya? Artinya begini, mereka saat ini masih menjabat sebagai anggota legislatif dan digaji oleh negara kan? Begitu. Nah kira-kira apakah penyelenggaran negara ini sebenarnya KPK sebenarnya bisa masuk? Bisa. Di pasal 11 undang-undang KPK dia punya kewenangan itu, penyelenggaran negara bisa. Nah ini. Dan itu di pilkada beberapa waktu lalu kan beberapa petahana kepala daerah kena OTT oleh KPK pakai pasal undang-undang tindak pidana korupsi. Bukan undang-undang pilkada. Nah ini yang harus diintegrasikan berarti dari mulai undang-undang pemilu, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang KPK, tindak pidana penyelenggaraan uang dan sebagainya. Termasuk tadi sebenarnya apa yang menjadi temuan dari PPATK ini itu bisa menjadi sumber masukan bagi kantor akuntan publik ketika melakukan audit. Dan Bawaslu bisa menggunakannya sebagai basis untuk membuktikan kalau ada penanggung jawab dana kampanye yang ternyata tidak melaporkan dan mengetahui pembelanjaan uang untuk kepentingan kampanye tapi tidak masuk dalam laporan dana kampanye. Itu sebagai pintu masuk di penegakan hukum tindak pidana pemilunya 496-497 meskipun hukumannya jauh dari efek jerah karena hanya 24 juta denda dan penjara 2 tahun. Baik, terakhir Pak Edam yang akan dilakukan KPU untuk menekankan hal ini kepada publik bahwa ini penting begitu, bahwa dana kampanye ini penting diungkap kepada publik mana yang lurus, mana yang bengkok begitu kira-kira apa yang akan diungkapkan, yang akan diutarakan oleh KPU kepada publik dalam konteks ini? Ya, yang jelas kami akan melakukan atau mengintensifkan kegiatan sosialisasi berkenaan dengan peraturan dana kampanye. Sosialisasi ini tidak hanya kepada peserta pemilu tetapi juga kepada publik. Karena kita ketahui ya Undang-Undang Pemilu memang membuka ruang publik atau masyarakat secara luas memberikan sumbangan dana kampanye. Walaupun memang crowdfunding culture atau budaya urun rembu pendanaan bersama Pemilu ini berbangun dengan baik di Indonesia. Ya, jadi kami juga dalam waktu dekat akan koordinasi dengan peserta pemilu menyampaikan apa yang menjadi materi surat kepala PPATK kepada kami. Oke, dan sampaikan juga kepada para peserta pemilu kekhawatiran publik ini bahwa dana-dana yang dipakai oleh peserta pemilu dipastikan bukan dana yang menyimpang apalagi dana-dana dari rakyat yang diselewengkan begitu ya kira-kira Pak Edam. Sudah pasti, sudah pasti kan Undang-Undang mengatur hal tersebut. Baik. Ya, termasuk dana relawan itu enggak boleh loh kalau tidak dilaporkan. Nah, itu juga. Jadi kalau dia berdalih ini kerelawanan, tapi kan kepentingannya kampanye yang menggunakan pasangan calon dan peserta pemilu. Enggak boleh tuh, ada dalih itu kan relawan, tanggung jawab di kampanye itu. Dalam regulasi kami sudah mengatur mengenai pendanaan relawan tersebut. Dan sudah kami minta agar semuanya ditransaksikan terkering di sujana kampanye. Ini law enforcement-nya aja yang paling penting. Iya, law enforcement-nya yang penting. Dan soal relawan ini memang fenomena baru lagi. Bukan partai politik, bukan calon legislator, tapi ada relawan. Nah, ini yang posisinya harus lebih diawasi lagi dana-dana yang berasal dari relawan. Baik, terima kasih yang sudah bergabung pagi hari ini membahas soal dugaan transaksi mencurigakan dana kampanye. Ada komisioner KPU Ida Folik, lalu anggota Dewan Pembina Perudem, Mbak Titi Anggrani, dan juga mantan Kepala PPATK, Pak Yunus Husein. Terima kasih telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi, semuanya sehat selalu. Terima kasih.